bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh Alhamdulillah 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 Alhamdulillahiladzi ja'alal arda firasa wa ja'ala sama'a bina'a wa ja'ala nahara ma'aksa wa ja'ala ilalibasa wa ja'ala nama subata asyadallah ilaih lallahu da'ullah syarikalah asyadah anna muhammadan abduhu wa rasulul la nabiya ba'dah Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala aliyah sadi ajma'in wa biyassir wa ala ta'assir wa bittammin baril khair ya fatah ya alim iftah pulubana utuhal arifin baik pertama tak henti-hentinya kita menguncakan puji dan syukur hadrat Allah subhanahu wa ta'ala atas nekmat yang senantiasa diberikannya pada kita bersama dan Alhamdulillah dapat kita meneruskan pertemuan kita yang mulai dari pagi tadi kita mengandalkan perkuliahan meskipun secara daring ya kemudian selawat berserta salam kita sampaikan hadirannya kita bersama Muhammad sallallahu wa ta'ala mudah-mudahan dengan banyaknya kita berselawat dalam arti kata selawat itu samping doa untuk ampunan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala juga mudah-mudahan akan memberi syafaat untuk kita di yawm al-akhir nanti para mahasiswa mahasiswa sekalian sebelum kita teruskan Bapak beritahukan bagi yang belum sepat hadir pagi tadi ada tugas kita yang nantinya pada akhir pertemuan supaya dapat dikumpulkan melalui kusmanya masing-masing ya halo terdengarkan suara Bapak terdengarkan Pak terdengarkan Pak ini ada tugas ya baik ya Pak terdengarkan Pak terdengarkan Pak pada pertemuan kita untuk yang kedua ini kita akan membahas hukum syara dan dalil-dalil syariah ya hukum syara dan dalil-dalil syariah ya di dalam pelajaran yang kedua ini kita akan menjelaskan tentang pengertian dan ruang lingkung hukum syara kemudian menjelaskan pengertian hukum taklifi dan hukum wab'i beserta pembagian-pembagiannya kemudian menguraikan makna-makna dalil syariah menjelaskan dalil-dalil yang disepakati dan dalil-dalil yang masih diperselisihkan kemudian mengimplementasikan teori-teori istisab mengurup dan saat zariah dan menjelaskan menyelesaikan masalah-masalah kontemporer ya baik pengertian dan ruang lingkung hukum syara pertama kita membicarakan tentang apa itu hukum syara hukum syara atau hukum syara ya adalah kata yang tersusun dari kata hukum dan kata syara kata hukum dan kata syara kata hukum berasal dari bahasa Arab bahasa Arab yaitu hukum yang secara etimologi berarti memutuskan menetapkan dan menelesaikan ya kata hukum dan kata lain yang berakar kepada kata itu terdapat 88 tempat pada ayat Al-Quran tersebar dalam beberapa surah yang mengendung arti tersebut kata hukum itu sudah menjadi bahasa baku dalam bahasa Indonesia jadi tidak asing lagi kalau kata hukum itu ya di dalam bahasa Indonesia kemudian kata syara berarti jalan jalan yang biasa dilalui air itu menurut kata secara etimologinya maksudnya adalah jalan yang dilalui manusia dalam menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala jalan menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala kata ini secara sederhana berarti ketentuan-ketentuan Allah jadi syara itu adalah ketentuan-ketentuan Allah dalam Al-Quran terdapat lima kali disebutkan dalam kata syara dalam arti ketentuan atau jalan yang harus ditempuh ya itu adalah definisi dari hukum syara bila kata hukum dirangkaikan dengan kata syara yaitu hukum syara akan berarti seperangkat peraturan berdasarkan ketentuan Allah berarti hukum syara itu adalah seperangkat peraturan berdasarkan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku serta mengikat untuk semua umat yang beragama islam ya berarti kalau hukum syara ini tidak berlaku untuk umat yang selain dari islam tetapi hukuman atau balasannya tetap diberlakukan di akhirat nanti halo halo apa syara dapat didengar kami mendengarkan semua Alhamdulillah Alhamdulillah Insya Allah kami dengar semua Alhamdulillah pengetahuan tentang hukum syara merupakan hasil nyata dari pengetahuan tentang fikih dan usul fikih tadi sudah kita bicarakan tentang fikih dan usul fikih itu produk dari dua ilmu ya ilmu pengetahuan tentang hukum syara dalam hal yang menyangkut tingkah laku manusia yang kelap berarti berarti hukum syara akan diberlakukan kepada orang yang sudah mukallaf tahu mukallaf tahu pak tahu orang yang sudah mempunyai tanggung jawab kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau balil oh iya pak balil tahu balil tanda balil itu berapa pertama umur 15 tahun umur 15 tahun umur 15 tahun bagi siapa tuh cowok pak cowok bagi cowok pak cowok pak iya pak siapa yang jawab itu ido 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 jadi ekshar pak satu h ekshar satu h pak satu h satu h satu h jeki pak ido juz jadi kosmo pak kosmo satu h positif satu h hanya saja kedua ilmu ini memandang dari arah yang berbeda ilmu usul fikih memandang dari segi dan ke arah metode pengenalannya dan sumber yang digunakan untuk itu sedangkan ilmu fikih memandang dari segi merumuskannya dengan perbuatan dalam lingkup yang digariskan oleh usul fikih jadi yang tadi kita pelajari usul fikih memandang dari segi dan ke arah metode pengenalannya sementara fikihnya adalah memandang dari segi merumuskannya dengan perbuatan dalam lingkup yang digariskan oleh usul fikih ya dengan demikian terdapat perbedaan antara ahli usul fikih dengan ahli fikih dalam hal memberikan definisi terhadap hukum syara jadi antara yang ahli fikih dengan usul fikih agak sedikit berbeda tentang menentukan arti dari hukum syara ya ahli usul fikih ahli usul atau dalam kitab titah Allah yang menyangkut tindak tanduk mukalab dalam bentuk tuntutan pilihan pilihan berbuat atau tidak atau dalam bentuk ketentuan itu ahli usul fikih memanglah pengetahuan tentang titah Allah yang menyangkut tindak tanduk manusia itulah yang disebut dengan hukum syara ya itu menurut ahli usul fikih seperti titah Allah kerjakanlah sholat ya atau larangannya janganlah kamu memakan harta orang lain secara batir kalau kerjakanlah sholat itu arti mushalat ya berarti iya pak kata amar amar itu menunjukkan perintah perintah apa tadi yang menunjukkan perintah itu falabul fili anil a'la ila adna itu tadi ya kemudian ahli fikih memberikan definisi syara sifat yang merupakan pengaruh atau akibat yang timbul dari titah Allah yaitu sifat yang merupakan pengaruh atau akibat yang timbul dari titah Allah terhadap orang mukalab itu itu fikir ya memberikan definisi sifat yang merupakan pengaruh atau akibat dari titah Allah terhadap orang mukalab itu ya kalau ya kalau wajib apa arti wajib yang dimaksud dengan wajib dikerjakan berpahala tidak dikerjakan berdosa yang itu yang cewek yang cowok coba yang cewek yang dimaksud dengan sunat gimana yang cewek yang cewek yang cewek yang cewek yang cewek tidak dikerjakan berdosa cewek ada wajib ada sunat apa lagi haram haram halam lubah lubah kalau haram bagaimana artinya menjaga tentu mendapatkan dosa dia akan menjaga dosa si coba sebut contohnya bagi yang cewek haram ya pak minuman 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 Sudah ada Wajib sunat haram Sudah ada apa lagi? Subah Makro Makro ya Makro apa maksudnya yang cowok? Makro tuh Makro kuasa Ditinggalkan juga udah papu Contohnya apa yang cewek? Makan peta Makan peta Makan peta Makan kentang Makan bawang Makan bawang Makan bawang Makan kentikan berkuasa Siapa yang bilang Makro merokok Banyak Makan Makro merokok ya Boleh Boleh Makro boleh Haram juga boleh Bagi orang yang Mudarat merokok Haram Kemudian Wajib sunat Haram makro Kemudian apa lagi? Satunya Mubah 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 itu apa artinya? Maksudnya Boleh Boleh dikerjakan Boleh ditinggalkan Boleh dikerjakan Boleh tidak Makan tidur Makan tidur Mandi Mandi ya Mandi Mencuci baju Jadi yang kalau harus itu Berpahla Dikerjakan apa tidak? Pahla pak Kalau harus pak Kena harus? Harus ya Ya pak Pahla pak Berpahla ya? Harus itu? Ya pak Wajib pak Yang mana? Apa wajib atau Sunat atau Kalau harus Tunggu pahla Atau tidak? Wajib Wajib pak 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 Kalau dikerjakan wajib Wajib pak Wajib pak Kalau wajib kan ada Tersendiri Wajib ada Tersendiri Sunat ada Tersendiri Haram ada Sekarang harus Berpahla atau tidak Kita kerjakan Coba apa contoh Harus? Solat pak Solat 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 Contoh harus Maksud bapak Contoh harus itu apa? Mandi pak Makan 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 Minum 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 Mandi Berjalan Duduk Berpahla atau tidak itu? Berpahla Kalau kita mandi Mencuci badan Kalau kita mandi Sebelumnya baca Bismillah Kita dapat Pahala Assalamuala 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 Dengan Maksud Bismillah Berpahla Akbir Allahu Akbar Ya Akbir pak Ya betul Allahu Akbar Allahu Akbar Ya Dalam bentuk ini Yang disebut dengan Hukum syara Adalah wajibnya Solat Sebagai pengaruh Dari cita Allah Yang menyuruh Solat Nah ini Yang dikatakan ilmu fikir Ya Wajibnya Solat itu Karena ada Perintah Dari Allah Menyuruh Solat Atau haramnya Memakan harta Orang secara batil Akibat Dari larangan Allah Memakan harta Secara batil Memakan harta Secara batil Itu tidak boleh Jadi Perbedaan Istilahan Di antara Kedua kelompok ini Terlihat Pada sisi Dan arah Pandangan Usul pikir Yang fungsinya Adalah Mengeluarkan Hukum Dari daril Memandangnya Dari Segi Nasara Yang harus Dirumuskan Menjadi Hukum Yang terinci Ya Kemudian Yang Sama Tadi Dependisi Hukum Syara Yang Kedua Pembagian Hukum Syara Masing-masing Kita ada Pegang Modul Tak Ada Ada yang Pegang Modul Siapa yang Mau Baca Hukum Tergelipi Siapa yang Bisa Jeki Coba Baca Jeki Kami Tidak Megang Modul Siapa Yang Megang Jodul Yang Megang Modul Jeki Cepat Jeki Cepat Jeki Biasanya Kau Ayo Jeki Cepat Siapa Yang Megang Modul Jeki 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 Kami Lagi Tidak Megang Modul Isan Anugrah Isan Anugrah Ada Megang Modul Isan Ada Megang Modul Sekarang Dia Lagi Dibaca Isan Coba Baca Isan 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 Anugrah Kemudian Putra Putra Bisa Dia Tantil Randy Randy Dengar Randy Ada Pegang Modul Ada Pegang Modul Tak Randy Ada Modul Tak Di dalam Di HP Modul Apa Yang Coba Baca Hukum Teklifi Alaman 217 Siapa Yang Bisa Baca Hukum Teklifi Hukum Taklifi Ialah Tita Allah Yang Berbentuk Tuntutan Dan Pilihan Disebut Dengan Hukum Taklifi Penamaan Hukum Ini Karena Tita Ini Langsung Mengenai Perbuatan Yang Sudah Mukalaf Nah Itu Yang Maksud Hukum Taklifi Yang Mengenai Perbuatan Orang Yang Sudah Mukalaf Ya Hukum Taklifi Ini Bentuknya Tuntutan Atau Pilihan Dari Segi Yang Dituntut Taklifi Terbagi Dua Yaitu Tuntutan Untuk Memperbuat Dan Tuntutan Untuk Meninggalkan Apa Contoh Hukum Teklifi Yang Diperbuat Hukum Teklifi Terbagi Dua Tuntutan Untuk Diperbuat Dan Tuntutan Untuk Meninggalkan Berjanji Kepada Orang Lain Adalah Untuk Tuntutan Berbuat Untuk Meninggalkan Untuk Ditinggalkan Disuruh Untuk Ditinggalkan Pak Ya Apa Contohnya Disuruh Contohnya Seperti Melarang Melarang Apa Berbuat Jahat Nah Itu harus Ditinggalkan Dilarang Minuman Keras Dilarang Miras Pak Minuman Miras Berarti Kita harus Meninggalkan Miras Tidak Boleh Minum Minuman Terjauhkan Dari Minuman Keras Alhamdulillah Jadi Meninggalkan Judi Judian Pak Jadi Hukum Tak Terbagi Pula Menjadi Dua Yaitu Tuntutan Secara Pasti Dan Tuntutan Tidak Secara Pasti Ada Pilihan Terletak Antara Memperbuat Dan Meninggalkan Dengan Demikian Hukum Tak Lepi Itu Ada Lima Macam Pertama Tuntutan Untuk Tidak Memperbuat Secara Pasti Yang Kedua Tuntutan Untuk Tidak Memperbuat Secara Tidak Pasti Yang Ketiga Tuntutan Untuk Meninggalkan Secara Pasti Yang Keempat Tuntutan Untuk Meninggalkan Atau Larangan Secara Tidak Pasti Yang Kelima Tidak Allah Yang Memberikan Kemungkinan Untuk Memilih Antara Mengerjakan Atau Meninggalkan Ya Ya Pak Kemudian Sudah Hukum Taklifi Ada Hukum Wada'i Ya Hukum Wada'i Yang Berbentuk Ketentuan Ditetapkan Allah Tidak Langsung Mengatur Perbuatan Mukalab Tetapi Berkaitan Dengan Perbuatan Mukalab Itu Sendiri Seperti Tergelincirnya Matahari Menjadi Sebab Maksudnya Waktu Zuhur Jadi Perintahnya Apabila Sudah tergelincir Matahari Maka Kita Wajib Melaksanakan Sholat Sholat Zuhur Kalau Sholat Maghrib Sholat Maghrib Sholat Maghrib Gimana Waktunya Singkat Pak Apabila Sudah Terbenam Ada Contoh Lagi Yang Hukum Wada Apabila Sudah Masuk Bulan Wasah Bulan Ramadhan Seperti Itu Bulan Ramadhan Coba Contoh Lagi Apabila Masuk Satu Ramadhan Wajib Kita Melaksanakan Puasa Zakat Apabila Sudah Sampai Nisab Maka Wajib Zakat Itu Yang Dikatakan Hukum Wada'i Ya Apa Yang Dikatakan Hukum Wada'i Itu Tadi Ya Ketentuan Ketentuan Allah Tidak Langsung Mengatur Perbuatan Mukalab Tidak Langsung Mengatur Tapi Ada Penyebabnya Ya Tetapi Berkaitan Dengan Perbuatan Mukalab Itu Sendiri Seperti Tergelincirnya Matahari Maka Menjadi Sebab Masuknya Waktu Zohor Maka Kita Wajib Sholat Zohor Apabila Tinggelam Matahari Kita Wajib Sholat Maghrib Apalagi Contohnya Tadi Sholat Juhur Empat Rokaat Pak Tiga Rokaat Subur Tua Rokaat Tiga Rokaat Pak Tiga Rokaat Ya Pak Pahalunya Subur Pak Yang Paling Banyak Pahalunya Pak Paling Banyak Betul Sholat Sholat Berjamaah Karena Tidak Semua Orang Terbangun Tidak Semua Orang Terbangun Ya Ya Orang Berjamaah Pak Selurang Yang Siap Itu Ya Jadi Sholat Subur Sholat Yang Paling Pahalunya Ya Ya Pak Sholat Jum'an Jum'an Pak Seperti Tadi Sholat Jum'an Cuma Cowok Ah Ya Sholat Jum'an Ya Jadi Ini Kebelan Fajar Khairun Minat Dunia Wama Pihak Ya Pak Iya Pak Dua rekaat Benar Pak Dua rekaat Sebelum Fajar Lebih Baik Dari Dunia Dan Isinya Semoga Masuk Surga Amin Semoga Masuk Surga Amin Amin Hukum Wada'i Ketentuan Ditetapkan Allah Tidak Langsung Mengatur Perbuatan Mukalab Ya Tetapi Ada Tetapinya Berkaitan Dengan Perbuatan Mukalab Itu sendiri Seperti Tergelincirnya Matahari Menjadi Sebab Masuknya Waktu Juhu Terbenamnya Matahari Maghrib Pak Kalau Sapa merah Sapa merah Sapa merah Itu Adalah Sholat Sholat Pak Sholat Apa itu Sapa merah Pak Maghrib Sapa merah Ya Pak Kalau matahari Tenggalan Dari Barat Kiamat Matahari Tenggalan Memang Di Barat Eh siapa Yang Tenggalan Timur Kalau Matahari Tenggalan Dari Timur Ya Ya Jenggo Tenggalan Sisi Assalamualaikum Sali Tenggalan Kemudian Hukum wadai bukanlah dalam bentuk tentutan Tetapi dalam bentuk ketentuan yang ditetapkan Pembuatan hukum sebagai sesuatu Yang berkaitan dengan hukum taklifi Atau merupakan akibat dari pelaksanaan hukum taklifi itu Jadi hukum wadai ada beberapa macam Pertama sesuatu yang ditetapkan perbuatan hukum Menjadi sebab terjadinya hukum taklifi Bila ada sebab itu terdapat berlangsungnya hukum taklifi Seandainya sebab itu tidak ada Maka hukum taklifi dianggap tidak ada Hukum wadai dalam bentuk ini disebut dengan sebab Umpamanya kewajiban sholat marib dikaitkan Dengan tenggelamnya Mata Mata hari Jadi hukum wadai Dalam bentuk ini disebut dengan sebab Jadi penyebabnya kita wajib sholat marib itu adalah Tenggelamnya Mata hari Kalau kita sholat zuhur Mata hari Mata hari Itu yang pertama Yang kedua Ditetapkan oleh pembuat hukum menjadi syarat terdapatnya hukum taklifi Bila syarat itu belum terpenuhi Maka kewajiban belum ada Atau perbuatan itu belum dianggap ada Umpamanya Cukup nisab pada harta menjadi syarat bagi adanya kewajiban zakat Nah ya Jadi hukum wadai itu Ya Hukum wadai Kalau ada namanya sebab Itu dikatakan Ya Itu Menjadi sebab Terjadinya hukum Itu adalah dari Bagian dari hukum wadai Yang disebut dengan sebab Kemudian Yang keduanya Ya Yang disebut menjadi syarat Nah ini pertama sebab Yang kedua syarat Sebab Terjadinya Wajib sholat zuhur kena Disebabkan matahari Tergelincir Tergelincir Ya Nah di hukum wadai itu Itu tadi ya Hukum wadai ada beberapa macam Yaitu pertama Disebut dengan sebab Ya Disebut dengan sebab Sebab apa Kita Sholat zuhur kena Matahari Sudah tergelincir Kena sholat marib Matahari Matahari terbenam Matahari terbenam Matahari terbenam Bukan tergelam Terbenam Apa Tenggelam Nah coba contoh lain lagi Hukum wadai yang dikerenakan sebab Dikerenakan sebab Apa lagi contohnya Puasa Puasa Ramadan Sebab kan Puasa Karena Sudah masuk Sudah masuk Sudah masuk Sudah masuk Sudah masuk Sudah Ramadhan Ya Kemudian Ada hukum wadai itu Ya Ada syarat Bila syarat itu Belum terpenuhi Maka kewajiban Belum ada Perbuatan itu Dianggap Belum dianggap Ada ya Jadi perbuatan Kewajiban itu Belum dianggap ada Jadi Kalau belum Melengkap syaratnya Kewajiban itu Belum Dianggap ada Contohnya apa Syaratnya Zakat mal Oh jim zakat mal Yang pertama Salat pak Zakat Zakat mal Cukup Cukup Yang pertama nisab Yang pertama sahadat Yang kedua Sampai nisab Yang ketiga Hawul Sampai Hawul Tahun Ya Nanti kita kaki dalam Syarat-syarat yang lain lagi ya Itu yang pertama Yang Terjadinya hukum Karena Sebab Yang kedua Terjadinya hukum Karena syarat Dan yang ketiga Sesuatu yang dijadikan Pembuat hukum Sebagai penghalang Berlangsungnya Hukum takliti Bila hal tersebut Ada pada waktu Pelaksanaan Hukum takliti Maka Hukum takliti Itu menjadi Tidak berlaku Hukum wadai Ini disebut Dengan Mania Umpamanya Kedahan Seorang wanita Berhalangan Menyebab Tidak berlakunya Solat Dan Wasa Ya Meskipun Telah ada Sebab Kewajiban Salat Dan telah Ada pula Syarat Yang Menyertainya Namun Dalam keadaan Adanya Mania Atau larangan Hukum wajib Atau sah Itu tidak berlaku Bagi Orang yang Bersangkutan Ini hanya Untuk Teman-teman Kita Yang perempuan Walaupun Syaratnya Sudah lengkap Walaupun Sebabnya Sudah lengkap Ya Umpamanya Salat Zohor Saratnya Dia sudah Berumuk Sudah Ngekelap Ya Sudah Sudah Matahari Sudah tergelincir Tetapi Karena ada Yang melarangnya Ya Karena ada Yang melarangnya Maka Dia Tidak Wajib Untuk Melaksanakan Hukum Taklifi Tersebut Ya Jadi Hukum Taklifinya Tidak Tidak Berlaku Karena Menjadi Penghalang Ada Yang namanya Mania Ya Kemani Keadaan Berhaidnya Seorang Unita Menyebabkan Tidak Berlakunya Salat Dan Puasa Meskipun Telah Ada Sebab Kewajiban Salat Dan Telah Ada Pula Syarat Syarat Yang Menyertainya Namun Dalam Keadaan Adanya Mani Hukum Wajib Atas Sah Itu Tidak Berlaku Bagi Orang Yang Bersangkutan Dia Ya Dia Tidak Mengerjakan Salat Salat Zuhur Apakah Berpahala Atau Tidak 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 Perempuan Yang Yang Berhalangan Tidak Salat Zuhur Berpahala Atau Tidak Dia Pahala Pahala Terbiasa Salat Kalau Dia Terbiasa Salat Kalau Dia Halangan Pahala Berpahala Ya Berdosa Tapi Tidak Berdosa Karena Dia Sedang Berhalangan Tapi Tetap Mengerjakan Subhanallah Berpahala Atau Tidak 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 Ada orang Yang Bilang Berpahala Tidak Tidak Berpahala Dia Berpahala Berpahala Karena Dia Nabi Sakit Tidak Hal Yang Ngalir Ke Kami Kenapa Berpahala Ya Kalau Dia Mengerjakan Mani Dari Pak Kalau Dia Salat Hukumnya Apa Pedos Karena Dia Lagi Berkenaan Lagi Berhalangan Meninggalkan Yang Ya Ya Meski Wanita Sebab Karena Dia Sudah Meninggalkan Yang Dilarang Ya Meninggalkan Yang Dilarang Itu Dapat Pahala Alhamdulillah Ya Perempuan Tidak 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 Boleh Sholat Tidak Boleh Kuasa Kalau Dia Berhalangan Berarti Dia Mengerjakan Perintah Allah Ya Tak Muru Nabil Ma'ru Wayan Hauna Nabil Mengker Jadi Itu Jangan Bilang Dia Tidak Berpahala Dia Melaksanakan Iya Betul Alhamdulillah Coba Itu Kita Gaji Kecinya Seperti Itu Ya Dia Menyusalkan Sesuatu Yang Dilarang Oleh Agama Agama Termasuk Kedalam Kelompok Hukum Wadai Juga Hal-hal Yang Menjadi Akibat Dari Pelaksanaan Hukum Taklibi Dalam Hubungnya Dengan Hukum Wadai Yang Pertama Sah Yang Kedua Batal Sah Yaitu Akibat Hukum Dari Suatu Perbuatan Taklibi Yang Sudah Berlaku Padanya Sebab Sah Ya Akibat Dari Hukum Suatu Perbuatan Taklibi Yang Sudah Berlaku Padanya Sebab Sebab Berlaku Padanya Sebab Sudah Terpenuhnya Syarat-syarat Yang Ditentukan Dan Telah Terhindar Dari Segala Mani Nah Itu Dikatakan Sah Umpamanya Salat Zuhur Telah Dilakukan Setelah Tergelincernya Matahari Setelah Melakukan Luduh Serta Saran Lainnya Dilakukan Oleh Orang Yang Tidak Berhalangan Berarti Dia Mengerjakan Pekerjaan Tersebut Dikatakan Sah Yang Dikatakan Sah Itu Sebabnya Sudah Terpenuhi Saratnya Sudah Terpenuhi Dan Tidak Ada Larangan Itu Dikatakan Sah Ya Ingat Apa Yang Dikatakan Sah Menurun Hukum Wad'i Sah Itu Apa Ya Ketika Sudah Sudah Terpenuhi Tidak Melakukan Ketentuan Saratnya Sebabnya Sudah Ada Saratnya Sudah Terpenuhi Sarat-saratnya Sudah Terpenuhi Seperti Tergelincirnya Matahari Dan Tidak Ada Larangan Nah Ini Tiga Yang Dikatakan Sah Itu Pertama Sebab-sebabnya Sudah Ada Yang Kedua Sarat-saratnya Sudah Sudah Lengkap Yang Ketiga Tidak Ada Larangan Apabila Sudah Dikerjakan Itu Maka Dikatakan Sah Mendapat Pahala Itu yang Dikatakan Sah Selam Ini kan Kita Ceritakan Sah Apa Tidak Sah Kita Tidak Tau Yang Dimaksud Sah Kita Tidak Tau Kalau Sudah Belajar Tentang Hukum Wadai Ini Ya Hukum Taklipi Dengan Hubungan Hukum Wadai Ini Ya Maka Yang Dikatakan Sah Itu Menurut Hukum Taklipi Dihubungkan Dengan Hukum Wadai Yaitu Perbuatannya Sudah Berlaku Padanya Sebab Sebabnya Sudah Terpenuhi Sarat-saratnya Sudah Terpenuhi Dan Tidak Dan Sudah Terhindar Dari Namanya Mania Mania Itu Larangan Ya Nah Itu yang Dikatakan Hukum Taklipi Dikaitkan Dengan Hukum Wadai Dikatakan Sah Itu Sebabnya Sudah Ada Sarat-saratnya Sudah Terpenuhi Dan Tidak Ada Larangan Ya Seperti Sholat Zuhur Sebabnya Matahari Sudah Tergelincir Sarat-saratnya Sudah Terpenuhi Sudah Wudhu Sudah Berpakaian Bersih Sudah Menghadap Qiblat Ya Maka Itu Dikatakan Sah Perbuatan Itu Apa yang dimaksud Dengan Batal Ada-ada Yang punya Bondul Sana Batal Bak Batal Yaitu Akibat Dari Suatu Perbuatan Taklipi Yang Tidak Memenuhi Sebab Atau Tidak Menuhi Sarat Kalau Wudhu Misalkan Kencud Pak Gitu Ya Jadi Sah Sah Sahnya Hukum Apabila Hukum Tegelipi Apabila Sebabnya Sudah Terpenuhi Saratnya Sudah Terpenuhi Dan Tidak Ada Mani Maka Dikatakan Sah Kalau Batal Seperti Yang Itu Juga Tapi Ya Sebabnya Tidak Tidak Memenuhi Saratnya Juga Tidak Memenuhi Dan Terpenuhinya Tetapi Ada Padanya Mani Larangan Ya Umpamanya Sholat Marib Sebelum Tergelincir Matahari Atau Tidak Memekai Wudhu Atau Sudah Ada Keduanya Tetapi Dilakukan Oleh Wanita Yang Sedang Berhalangan Pokoknya Ada Salah Satu Yang Tidak Tepat Maka Dikatakan Batal Jadi Konsep Batal Disini Adalah Tidak Memenuhi Sebab Dan Tidak Memenuhi Sarat Ya Paham Mudah-mudahan Ya Termasuk Juga Dalam Perbahasan Lukung Memadai Pelaksanaan Hukum Taklipi Dalam Hukumnya Dengan Dalil Yang Mengatur Yaitu Satu Azimah Yang kedua Ruhsah Yang ketiga Pembuat Hukum Atau Hakim Azimah Yaitu Pelaksanaan Hukum Taklipi Berdasarkan Dalil Umum Tanpa Memandang Kepada Keadaan Mukallab Yang Melaksanakannya Seperti Haramnya Bangkai Untuk Semua Umat Islam Dalam Keadaan Apapun Itu Dikatakan Azimah Pelaksanaan Hukum Taklipi Berdasarkan Dalil Umum Tanpa Memandang Kepada Keadaan Mukallab Yang Melaksanakannya Seperti Haramnya Bangkai Untuk Semua Umat Islam Dalam Keadaan Apapun Bangkanya Ada Bangkai-bangkai Tertentu Kalau Bangkai Ikan Boleh Tak Dimakan Boleh Boleh Bangkai Apa yang Misa Dimakan Boleh Tulang Balalang Balalang Apa lagi Ikan 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 Apa lagi Kebisi Ikan Ikan Kemudian Ada Ruksah Ruksah Yaitu Ruksah Pelaksanaan Hukum Taklipi Berdasarkan Dalil Dalil Yang Khusus Seperti Pengecualian Dari Dalil Umum Karena Keadaan Tertentu Bermanya Bolehnya Seseorang Dalam Keadaan Darurat Memakan Bangkai Meskipun Secara Umum Memakan Bangkai Itu Haram Jadi Ada Azimah Kita Memakai Hukum Secara Global Ya Secara Umum Memakan Bangkai Itu Haram Tetapi Ada Namanya Ruhsah Ruhsah Taklipi Ruhsah Ya Hukum Wada'i Pelaksanaan Hukum Taklipi Ruhsah Yaitu Pelaksanaan Hukum Taklipi Berdasarkan Dalil Yang Khusus Sebagai Pengecualian Dari Dalil Umum Karena Keadaan Tertentu Umpamanya Bolehnya Seseorang Dalam Keandarurat Memakan Bangkai Meskipun Secara Umum Memakan Bangkai Itu Adalah Hukumnya Haram Ini Adalah Termasuk Bagian Dari Hukum Wada'i Pelaksanaan Hukum Taklipi Dalam Hubungannya Dengan Dalil-dalil Yang Mengaturnya Jadi Ada Azimah Dan Ada Ruhsah Ya Jam Berapa Gini Kita Salat Asal Jam Berapa Masih Lama Lagi Ya Kemudian Yang Tiga Pembuat Hukum Atau Hakim Yang Keempat Objek Hukum Atau Mahkum B Mahkum B Membuat Hukum Atau Hakim Ya Hukum Seri Adalah Titah Allah Yang Berhubungan Dengan Tingkah Laku Orang Mukalab Dalam Bentuk Tuntutan Atau Pilihan Untuk Berbuat Atau Ketentuan Ketentuan Ya Dari Definisi Itu Dapat 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 Dipahami Bahwa Pembuat Hukum Atau Syariah Dalam Pengertian Islam Adalah Allah Subhanahu Wata'ala Yang Menciptakan Menusia Di Atas Bumi Ini Dan Dia Pula Yang Mengeturkan Aturan Bagi Kehidupan Menusia Baik Dalam Hubungan Dengan Kepentingan Hidup Dunia Maupun Kepentingan Hidup Di Akhirat Ya Dalam Hal Ini Yang Pembuat Hukum Kita Hanya Menkaji Disini Adalah Allah Subhanahu Wata'ala Ya Dalam Definisi Ini Dapat Dipahami Bahwa Pembuat Hukum Atau Seri Itu Dalam Pengertian Islam Adalah Allah Subhanahu Wata'ala Kalau Memang Di Dalam Hukum Dunia Ini Ada Lagi Pembuat Hukum Lagi Kemudian Yang Keempat Adalah Objek Hukum Atau Mahkum Bih Ya Mahkum Bih Yang Dimaksud Dengan Objek Hukum Atau Mahkum Bih Ialah Sesuatu Yang Dikehendaki Oleh Pembuat Hukum Untuk Dilakukan Atau Ditinggalkan Manusia Atau Dibiarkan Oleh Pembuat Hukum Untuk Dilakukan Atau Tidak Ada Yang Dimaksud Dengan Di Dalam Hukum Ini Sesuatu Yang Dikehendaki Oleh Pembuat Hukum Untuk Dilakukan Ada Ada Ya Pembuat Hukum Untuk Dilakukan Apa Hukumnya Apa Tadi Yang Harus Kita Kerjakan Dikatakan Wajib Wajib Ya Wajib Kemudian Ada Lagi Hukum Untuk Ditinggalkan Ada Ada Namanya Apa Haram Yang Boleh Dikerjakan Atau Dibiarkan Oleh Pembuat Hukum Apa Contohnya Dibiarkan Tidak Ada Tidak 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 Diperintah Dan Tidak Dilarang Apa Namanya Boleh Juga Termasuk Harus Harus Boleh Kita Kerjakan Boleh Tidak Kita Kerjakan Jadi Ada Yang Diperintah Ada Dilarang Atau Ada Juga Yang Dibiarkan Dalam Istilah Ulama Usul Pikih Yang Disebut Dengan Mahkumbi Atau Objek Hukum Yaitu Sesuatu Yang Berlaku Padanya Hukum Sara Jadi Yang Dikatakan Mahkumbi Itu Objek Hukum Itu Sesuatu Yang Berlaku Padanya Hukum Sara Objek Hukum Adalah Perbuatan Itu Sendiri Hukum Itu Berlaku Pada Perbuatan Dan Bukan Pada Zat Hukum Itu Berlaku Pada Perbuatan Atau Pada Zat Atau Pada Benda Ya Ya Pak Ya Pak Hukum Itu Berlaku Pada Perbuatan Hukum Itu Berlaku Pada Perbuatan Dan Bukan Pada Zat Umpamenya Daging Babi Pada Daging Babi Itu Tidak Berlaku Hukum Baik Suruhan Atau Larangan Berlakunya Hukum Larangan Adalah Pada Memakan Daging Babi Paham 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 Pada Daging Babi Itu Banyak Kalau Kita Pikirkan Daging Babi Itu Halal Atau Haram 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 Kalau Sudah Kalau Sudah Dimakan Pada Daging Babi Itu Tidak Berlaku Hukum Baik Suruhan Atau Larangan Yang Berlakunya Hanya Hukum Larangan Adalah Pada Memakan Daging Babi Itu Perbuatan Memakan Bukan Pada Zat Daging Babi Itu Ya Itu Yang Maksud Dengan Mahkum B B Bagaimana Telah Dikemukakan Di Atas Bahwa Hukum Sara Terdiri Atas Dua Macam Yaitu Hukum Taklibi Dan Hukum Wada'i Tadi Ada Hukum Taklibi Dan Ada Hukum Wada'i Jelas Menyengkut Perbuatan Mukallab Sedangkan Bagian Hukum Wada'i Ada Yang Tidak Berhubungan Dengan Perbuatan Mukallab Berarti Tergelincirnya Matahari Untuk Maksudnya Satu Salat Zohor Ya Tergelincirnya Matahari Itu Sebagai Sebab Adalah Hukum Wada'i Ya Wada'i Dan Karena Itu Tidak Menyangkut Perbuatan Mukallab Maka Tidak Termasuk Hukum Memang Perbuatan Itu Melekat Pada Manusia Hingga Bila Suatu Perbuatan Telah Memenuhi Syarat Sebagai Objek Hukum Maka Berlakulah Pada Manusia Mempunyai Perbuatan Itu Beban Hukum Atau Taklif Ya Jadi Setelah Ada Sebab Setelah Ada Syarat Barulah Terjadinya Hukum Ya Barulah Terjadi Berlaku Manusia Mempunyai Perbuatan Itu Beban Hukum Atau Taklif Dengan Demikian Untuk Menentukan Apakah Seorang Dikenai Beban Hukum Terhadap Sesuatu Perbuatan Tergantung Pada Apakah Perbuatannya Itu Telah Memenuhi Syarat Untuk Menjadi Objek Hukum Kalau Dia Tidak Memenuhi Syarat Tidak Akan Terjadi Tidak Apa Jadinya Hukum Tidak Termasuk Dia Menjadi Objek Hukum Kumpamanya Seorang Yang sudah Berumur Lebih dari 15 tahun Tapi Dia tidak Berakal Berkodak Dia jadi Objek Hukum Tidak Karena Ada Syarat-syarat Tertentu Orang Yang jadi Objek Hukum Jadi Para Usul Fikih Menetapkan Beberapa Syarat Untuk Suatu Perbuatan Menjadi Objek Hukum Jadi Menurut Usul Fikih Ada Syarat-syarat Untuk Menjadi Objek Hukum Pertama Perbuatan Itu Sah Dan Jelas Adanya Tidak Mungkin Memberatkan Seorang Melakukan Sesuatu Yang Tidak Mungkin Dilakukan Seperti Mengecat Langit Ini Misalnya Lain Ya Halo Iya Pak Jadi Perbuatan Itu Sah Dan Jelas Adanya Tidak Mungkin Memberatkan Seorang Melakukan Sesuatu Yang Tidak Mungkin Dilakukan Seperti Mengecat Langit Anak Kalau Ngecat Langit Tak Tidak 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 Contoh Contoh Yang Lain Tidak Tidak Perbuatan Perbuatan Sah Dan Jelas Adanya Tidak Mungkin Memberatkan Seorang Melakukan Sesuatu Yang Tidak Mungkin Dilakukannya Perbuatan Yang Tidak Mungkin Dilakukan Menggantang Ya Pak Kemudian Yang Kedua Perbuatan Itu Tertentu Adanya Dan Dapat Diketahui Oleh Orang Yang Akan Mengerjakan Serta Dapat Dibedakan Dengan Perbuatan Lainnya Tidak Mungkin Berlaku Taklib Terhadap Suatu Perbuatan Yang Tidak Jelas Kumpamanya Menyuruh Seorang Menggantang Angin Menggantang Angin Menghentikan Angin Menghentikan Menggantang Angin Segantang Dua Gantang Tiga Gantang Tapi Anginnya Kan Tidak Nampak Nah Itu Perbuatan Itu Tertentu Adanya Dan Dapat Diketahui Oleh Orang Yang Akan Mengerjakan Ya Dan Dapat Dibedakan Dengan Perbuatan Kemudian Perbuatan Itu Sesuatu Yang Mungkin Dilakukan Oleh Mukalab Dan Berada Dalam Kemampuan Untuk Melakukannya Itu Bagian Dari Saran Untuk Suatu Perbuatan Sebagai Objek Hukum Ya Kemudian Persaratan Ketiga Itu Bahwa Perbuatan Itu Berada Dalam Batas Kemampuan Mukalab Menjadi Pokok Pembicaraan Ahli Usul Fikih Dalam Hal Objek Hukum Ya Sepakat Mereka Dalam Hal Tidak Dituntutnya Seorang Mukalab Melakukan Sesuatu Perbuatan Kecuali Terhadap Perbuatan Yang Ia Mampu Melaksanakannya Seorang hamba Tidak Akan Dituntut Melakukan Sesuatu Yang Tidak Mungkin Melakukannya Menjadi Dasar Ketentuan Itu Adalah La Yutalikullahu Naksan Illa Usaha Di tempat Bapak Sudah Asalan Asar Mana Caranya Kita Iya Pak Disini Juga Kita Berhenti Dulu Pak Berhenti Berhenti Ya Berhenti Dulu Nanti Kalau Mau Lanjut Dilanjutin Lagi Asar Iya Setelah Salat Asar Kita Lanjut Lagi Perkiranya Jam Berapa Kita Masuk Lagi Jam Empat Jangan Keluar Disini Biar Lari Disini Salat Masalah Keluar Biar Ini Ini Abis Solat Langsung Dasar Keluar Masih Lama Belajar Sampai Jam Tiga Setengah Enak Kalau Selesai Dulu Pak Selesai Dulu Dada Bolak Balik Masuk Lagi Zoom Keluar Dalil Dalil Seriah Nanti Apa Ya Bacakan Ini Ya Dalil Dalil Seriah Kemudian Coba Catat Pertama Dalil Dalil Seriah Kemudian Pengertian Dalil Seriah Ya Dalil Seriah Itu Artinya Adalah Pengertian Dalil Dulu Ya Yang Dikatakan Dalil Itu Adalah Sesuatu Yang Dapat Memberi Petunjuk Dan Bisa Menjadi Pemandu Terhadap Sesuatu Apapun Baik Yang Bersifat Indrawi Atau Hisi Maupun Yang Bersifat Atau Yang Tidak Dapat Di Indrawi Atau Makna Misalnya Asap Adalah Dalil Adanya Api Paham? Asap Menjadi Tanda Adanya Api Api Ini Dikatakan Dalil Adanya Asap Menunjukkan Adanya Api Itu Dikatakan Indrawi Azan Pak Kemudian Senyum Adalah Dalil Adanya Perasaan Gembira Dalam Hati Itu Menunjukkan Senyum Adalah Perasaan Gembira Dalam Hati Itu Makna Jadi Ya Yang Dikatakan Dalil Itu Ya Sesuatu Yang Memberi Petunjuk Dan Bisa Menjadi Memandu Terhadap Sesuatu Apapun Jadi Gimana Kita Kita Salat Dulu Ya Lanjut Sudahin Pak Sudahin Lanjut Pak Sudahin Dulu Pak Salat Lebih penting Pak Kemudian Pembagian Dalil Pertama Al-Muttabak Aleh Yang Kedua Ya Mukhattafah Fi Al-Muttabak Muhattafah Fi Yang Ketiga Ya Kemudian Apa yang dimaksud Dengan Mutabak Aleh Yalah Disepakati Para Ulama Berlupa Al-Quran Al-Quran Bi Ya Ya Yaitu Ihtisab Ihtisab Uruf Fathuzariah Kemudian Saduzariah Ihtisab Sar'uman Qablana Qawul sahabi Masalah Masalah Dan Istiqaf Ini Panjang Alhamdulillah Dekcil Berserinya Ditutup Dekcil Mengucap Alhamdulillah Alhamdulillah Hei Diam Laku Untuk JG Dekcil Apa Siapa Sudah Ya Baik Karena Di Rumah Bapak Ada Apologi Giatan Di B.U. Yasinan Di sini Ya Jadi Boleh Boleh Rumah Bapak Alhamdulillah Rumah Bapak Di RT 19 14 Mari Mengucap Alhamdulillah Mari Pelajarannya Masuk Kedalam Pikiran Di Sisinya Dimana Sekarang Yang Cewek Cewek Simpang 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 Boleh Masuk Boleh Ke rumah Bapak Bumpang Bumpang Makan Boleh Memang Banyak Persiapan Iya Dia Iya Rumah Aku Banyak Beras Tapi Bencilah Baik Kena Kita Solat Asar Dulu Dan Setelah Solat Asar Ini Ibu Ibu Sudah Sama Di rumah Bapak Waduh Mudah Mudahan Yang Akan Datang Ini Kita Teruskan Dengan Dalih Yang Disepakati Atau Mutafak Aleh Dan Seterusnya Itu Al-Quran Hadis Dan Lain-lain Nanti Kita Baik Untuk Lebih Berkahnya Ketemuan Kita Pada Sore Hari Ini Mari Kita Akhiri Dengan Sama-sama Membaca Alhamdulillah 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 Terima kasih